Allahumma rahamna bil-qur'an waj'alhu lana iman mariam ibunya isa pun pakai cadar rajin sholat dua waktu mengandung pun dia sujud terus menyembah kepada Allah sampai lahir anaknya mariam itu terkenal wanita yang tidak melepaskan cadarnya tidak melepaskan jilbabnya mariam ibunya nabi isa bapaknya siapa ini yang hampir marah lapor habib risik bidannya siapa tidak tahu dia lapor bidannya Ananias dan Safira datangnya nabi isa mempunyai dua tugas tugas yang pertama menyampaikan supaya Israel hidup sesuai jalan tauhid dan kedua ingin menyampaikan mim badismuhu Ahmad akan datang seorang rasul yang bernama Ahmad nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa'id sekolah isa bnu mariamah ya bani isro'ilah ini rasulillahi ilaikum musadikau lima baina yadaya minatawrat basisi rombih rasulil ya'ti mim badismuhu Ahmad untuk datang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam isa berkata saya kata isa adalah orang yang diberkati Allah memerintahkan ku mendirikan sholat menunaikan jakat madum tuhaya seumur hidupnya orang kalau sudah sholat dan membayar jakat kristen atau islam kristen atau islam bukan saja nanti di surat mariam ayat 30 sampai 31 nabi isa agamanya islam lalu siapa yang ajar bapak ibu selama ini isa di kristen al-quran sudah lama itu bukan baru sudah lama al-quran menginformasikan siapa yang mengajarkan selama ini isa di kristen disana bukan isa yesus kristus jangankan nabi isa yesus kristus juga gak ada yang tahu tanggal lahirnya ini kan memendekati apa tadi natal tadi saya potong rambut masuk di mall apa itu hermes atau apa saya mau potong rambut saya mulai lihat ada pohon-pohon pernak-pernik ya itulah ingat saya dulu ini pohon terang nostalgila jadi saya ini supaya orang kristen juga kalau dia dengar dia sadar dia masuk islam ini pendeta yang mengatakan seorang teolog kristen terkemuka di dunia dia mengatakan sampai hari ini dokter abineno mengatakan seorang teolog kristen terkemuka sampai hari ini kita tidak tahu secara pasti tanggal bulan dan tahun merapakah jesus itu dilahirkan lihat ibadat jemaat dalam abad-abad pertama badan perpustakaan kristen jakarta 1961 halaman 64 orang kristen sendiri tidak tahu pendeta kaliber semua pendeta di dunia termasuk di sumatera utara ini tidak tahu kapan tanggal bulan dan tahun merapakah jesus dilahirkan jangankan isya nabi isya dilahirkan 6 10 masehi 6 10 masehi bukan tanggal 25 desember nabi muhammad dilahirkan 20 april tahun 571 rentang waktunya 576 tahun belum datang nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al-quran sudah Allah turunkan melalui tutur kata nabi isya yang tercatat dalam quran surah mariam inilah sejarah yang membuktikan kebenaran setiap kebenaran pasti mengandung sejarah dan sejarah akan melahirkan teori teori akan melahirkan ilmu pengetahuan maka kita wajib untuk menjalankan maulud nabi bukan bid'ah mengingat kembali sejarah tentang kelahiran akhlak mulia nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi bukan tanggal 25 desember sampai hari ini semua pendeta mengaku tidak tahu tanggal bulan tahun berapa pukul sembarang saja 25 desember lalu orang islam mengatakan kemarin fatwa MUI tahun 2016 saya cerah mau di pekan baru bertanya jamaah kira-kira ustaz mengucapkan selamat natal haram atau tidak enggak saya bilang enggak tapi ini ada fatwa dari MUI waktu itu bos yang satu ini masih ketua MUI ini masih MUI beliau masih ketua wah turunkan fatwa mengucapkan selamat natal oh masih ada digitalnya itu masih ada begitu mau calonkan Wapres 2018 di depan televisi selamat hari natal eh dulu tapi sekarang selamat nah ini nih modal modal apa ini modal keyakinan modal keyakinan tanpa dasar sejarah apakah ibu bapak setuju haram saya tidak tidak saya tidak mengatakan itu haram dari dulu saya tidak mengatakan haram memangnya mudah mengharam-haramkan orang islam tidak mudah makanya saya paling jengkel sekali kalau ada dengar ustaz cerama dikit-dikit membidah-bidahkan mengkapir-kapirkan kepada sesama mos mos tinggalkan ustaz begitu tidak usah pakai itu sudah tidak ada bahan materi yang mau diceramai hanya muslim yang dia hajar muslim yang dia tembak sekali-sekali lah kau bilang sama kapir di luar sana eh lay masuk neraka kau berani gak itu kau baru bukan kaleng-kaleng ini sampai rokok pun wah sampai merokok masuk neraka siapa bilang yang bicara ini juga perokok berat ini ada di kantong coba kau larang nak datang saya cerama ini rokok saya yang tidak merokok itu cuma dua kalau gak penyakitan jangan pelit sampai yang penting ini masih jangan kau merokok tunggu di luar habis cerah apalagi bicara habis cerah begini kopi hitam tarik bos cerita itu carilah ayat-ayat yang membangun apa yang membangun kebangkitan iman umat gak usah cari-cari kelemahan sama-sama muslim jadi tidak haram yang saya katakan tidak haram tetangga saya di kampung saya di Cibungur tinggal di Jakarta ustaz bos saya Jerman setiap natal saya diminta sambutan apakah saya berdosa atau tidak silakan bambang yang penting antung ucapkan antungkan belajar ikro iya tak nah selamat hari natal itu nun nunnya ente ganti go nunnya ente ganti go selamat tahun baru bak bak diganti go jadi bunyinya bagaimana ustaz selamat ente pura-pura syaryawan anak syaryawan saya syaryawan jadi menyebut natal pun agak selamat hari gatal dan tahun garu jadi kan negaranya tidak haram tidak haram kenengarannya selamat hari gatal dan tahun karena kalau gatal harus di cakar di garu iya kan jadi dirubah kita kan belajar ikro semua kesimpulan jawabannya orang islam menyebut selamat natal bukan haram sedangkan kapir saja tidak tahu jadi kalau kita ikut-ikutan mengucap selamat natal berarti kita golongan sama-sama go blok dengan kapir sejarah dan dia sendiri yang mengatakan saya cuma menyebutnya jadi jangan marah lagi sama saya besok-besok marah lagi di youtube ayah-ayah itu pembohong pembohong bagaimana pendetamu yang ngomong ini ada referensi kitabnya pun ada namanya Profesor Dr. Abi Neno teolog Kristen Terger jadi tidak usah tidak usah dibantah mengatakan sesuatu dengan argumen ilmiah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah bukan semarang sebu 25 Desember itu hari kelahiran anak dewa matahari yang disembah oleh Romawi kuno di zaman Nabi Isa disembah oleh kaum Mayusi orang-orang pendek pandai melihat bintang bahkan bintang Nabi Isa mau lahir pun mereka tahu kelompok di Kristen disebut dengan kaum orang-orang majus kalau di Islam disebut dengan kaum Mayusi itu sejarah hari yang ke-8 Isa disunat di Kristen masih ada Lukas pasal 2 ayat 21 pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan disunat dan diberi nama Jesus kalau kemarin jadi debat saya mau tanya itu kapir satu itu dan teman-temannya saya tantang satu Indonesia kan saya akan tanya eh kalian ada kumpul ini sudah sunat atau belum masalahnya Tuhanmu disunat ente sunat atau belum siapa yang asli pengikut Nabi Isa saya yang asli saya sudah sunat jadi masuk Islam bukan menyangkal ajaran Isa justru mengikuti ajaran Nabi Lukas pasal 2 ayat 21 saya cerah di Makassar ada yang protes bohong Tuhan kami itu Yahya itu pembohong Tuhan kami itu bukan disunat dia bohongi kalian Tuhan kami itu dibaptis di sungai Yordan oh marah-marah dia datang saya ke rumahnya kau yang marah-marah saya lihat juga badannya kecil gampang aku banting-banting ini aku angkat aku gas gas pool ini langsung pingsan ini kau yang marah-marah tadi iya ada berapa kitab Bible di dalam rumahmu ada lima pertama 20 lagi kau pakai kacamata kacamata baca baca Lukas pasal 2 21 kau baca di depan Pak RT dia baca pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan terus ada yang saya tebal tisu lagi saya ambil terus-terus sudah baca baca terus dia sudah begini-gini lepas satu kali kepala dibaptis atau disunat iya disini disunat makanya kau baca dulu baru kau lawan saya kau hina saya kau belum baca bilang pendetamu besok dihapus ini diganti sunat kitab Kristen itu hampir tiap tahun direvisi dirobah dirobah makius bilang ke kanan markus bilang ke kiri stepanus bilang salto ke belakang tetanus bilang jungkir ke depan bingung firman Tuhan dari mana bukan firman Tuhan kami menyampaikan begini bukan benci kepada Kristen sayang kepada mereka hey kembalilah kalian kepada kalimat yang sama dengan kami kuliah ayuhal kitabi ta'alau ila kalimatin kembali pada kalimat yang sama dengan kami artinya masuk is islam pertama saya cerama disini saya islamkan satu kapir disini marganababan ya dimana-mana saya islamkan orang-orang kapir adakah sekarang orang islam murtad enggak sejak saya masuk islam 2006 macet mati mampus upaya kristenisasi terhenti di Indonesia karena saya kalau cerama begini bukan benci kepada orang Kristen sayang kita kalau jadi ulama kompetensinya adalah agama kiwamud dunia biar baati asa tertibnya dunia bergantung pada empat orang yang pertama bi'almi ulamai yang kedua bi'adlil umaro adilnya pemerintah yang ketiga bi'sakowatil akniah yang keempat bi'adlil fukuroi doa orang-orang miskin kedermawanan orang kaya dan doa orang-orang miskin ini kelompat ini bersinergi insyaallah negara kita akan jadi negara yang baik Prabowo ini adalah dermawan dia masuk ke dalam bukan berharap kaji dari pemerintah bukan Prabowo masuk ke dalam ini analisa saya pribadi analisa politik saya jangan ikuti-ikutan karena saya tak suka diikuti-ikuti ya saya gak suka bikin-bikin kelompok itu ikuti-ikuti itu gak mau saya Prabowo masuk ke dalam ini tidak ada maksud lain pemerintah yang jilid dua ini ingin menunjukkan kepada dunia hey dunia lihatlah Indonesia baik-baik saja marilah investor masuk menanamkan modal betul gak kira-kira dia ditaruh di dalam supaya investor masuk tapi di satu sisi ada yang merontak ada yang ngambek langsung cari Anies Baswedan peluk-pelukan cari Sohibul Iman ada tiga anak saya laki-laki di rumah satu sudah besar yang sedang SD dan SMP kalau berkelahi mereka berkelahi fight ini satu kamu berteman dengan kakaknya besok berteman dengan kakaknya perlu kelukan lagi ini politik anak kecil kids political politik anak anak-anak sampai berkelukan ditampilkan pada layar kaca contoh dari atas tidak bagus dibawa ke masyarakat membias tidak ada kedewasaan dalam pendidikan politik harus bisa jago membaca jejak politik di masyarakat baca itu sebagai jawaban bahwa negara ini ternyata persoalannya adalah haus dengan keadilan Pancasila apa Dedy Sitorus katakan di debat Dedy Sitorus Irma Caniago dengan siapa yang satu itu mereka di televisi membicarakan tentang Prabowo baru terungkap dan dulu kan kita sudah bilang Pancasila sebagai alat politik baru malam itu Dedy Sitorus katakan dari anggota PDIP Pancasila itu kan cuma tarian-tarian politik mulut mereka yang mengaku lihatlah kalau kekuasaan Allah makanya ibu bapak jamaah kalau lihat politik saat ini ibarat orang tua kita lagi rapat di kamar tidak usah diganggu biarkan mereka rapat entah tahun depan ada adik lagi atau tidak walau-walau artinya serahkanlah biarkan negara ini diurus Jokowi berhenti lagi kita demo-demo di jalan biarkan negara ini mau bagus ke depan atau tidak serahkan kepada mereka percayalah kalau negara ini tujuannya akan melindungi segenap tumpah darat melindungi rakyat Indonesia mensehrakan kesehatan umum menertibkan kehidupan bangsa Insya Allah Islam lah yang menjadi benteng kekuatan itu artinya satu jalan keluarnya Pak Jokowi harus lebih jujur kepada agama Islam rangkul umat Islam ini karena ini umat yang betul-betul memberikan sumbangsi besar bagi kemajuan negara tapi kalau tiap saat di televisi dicubit-cubit-cubit cadar ukuran kaki celana pemerintah tidak punya hak untuk mengurus keyakinan orang beragama dalam satu negara pemerintahnya mengatur administrasi terkait dengan tindakan pidana itu urusan polisi makanya kita masyarakat jamaah jangan mau diadu doma dengan polisi bagaimanapun mereka juga moslem itu bawa bom di polres yang dilempar bom yang mati moslem sampai disana bukan jihad kurang ajar itu karena yang mati juga saudara mos moslem hindarkan itu bukan begitu kalau berjuang Islam kalau berjuang berdakwa begini katakan kepada kapil kau masuk neraka moslem masuk surga nah itu laki-laki itu berhenti lagi menjustice sama-sama mos moslem maulud nabi itu bukan bid'ah maulud nabi itu adalah esensial daripada kemurnian ketinggian iman Islam kita apa itu orang Islam yang hebat itu bukan jago pidato bukan di dadanya bersarang 30 juz bukan di kepalanya ada ribuan hadis orang Islam yang hebat karena pandai 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 bersyukur jadi ilmu tentang maulud ini esensialnya adalah su syukur biar kau jago pidato biar kau ulama kalau kau tidak pandai bersyukur Allahu Akbar abis selesaikan biar kau juga masyarakat jamaah biasa tukang beca pandai bersyukur datang waktu sholat berjamaah hidup sesuai dengan tuntunan Quran dan hadis insyaallah itu yang lebih mulia dihadapan Allah dan Rasul saya kira ini yang bisa saya sampaikan jamaah malam sudah larut malam ini insyaallah besok lagi saya masih lama di kota Medan mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa pada besok hari lagi besok jadwal saya dua itu juhur dan malam dan tanggal 17 saya juga lupa-lupa di mana tempatnya ini pun tadi saya sudah lupa alamatnya ya tapi lihat di google ada teman saya yang FPI Rahim itu sudah lama ikut saya dari si Rahim ini orang FPI dulu sampai kami cerama ke Aceh sana karena ngantuk baru dia sadar aduh ustaz memang tidak gampang ikut NT ya berangkat dari sore pulang sore lagi pulang sore lagi sampai tertanduk-tanduk dia di mobil ada juga kemarin saya ke TAPSEL sana apa TAPSEL sana 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 Sini Labuan Batu Selatan Dar teman tinggi orang FPI juga Amir SITOMPUL aduh dia bilang ustaz saya mau berjihad saya mau ikuti ustaz kau mampu insyaallah bismillah pulang dari kota pinang baru satu meter jalan kenapa Amir aduh betul ustaz bilang sudah tiga sopir saya dua hepatitis B satu innalilahi hatumati begitu saya bangunkan kuliah subuh sudah tidak ada nyawa sampai polisi panggil sama saya ustaz tidak niaya lihat aja kalau bekas ada niaya dia sopir saya habis atau ada jemaah mau coba marilah ikut tanya rahim di luar sana sampai saya tidur kuliah solat subuh di pangkalan susu tidur begini bangun kesini penuh dengan teh kucing badan saya ternyata ada kucing meranak disitu di pangkalan susu sana dan dua kolong-kolong sawit begitu kalau ikut saya mau coba mari-mari pertama kalau ikut saya satu mentalus berani apalagi kalau ke Kalimantan dan Sulawesi pulang dari cerama begini batu di mobil istri saya sudah kapir lagi itu biasa tukang lempar batu sekarang sudah muslim dimana do saya dulu ustaz yang lempar alhamdulillah batumu saya doakan kau jadi muslim sekarang bahkan teman-teman saya juga dari kampung dia lempar pulang cerama bunyi mobil saya pecah kaca ganti masuk di bengkel ada saja pertolongan masuk sudah ustaz taruh aja sini tunggu di hotel di hotel gak bisa bayar berapa ini mahal ini kaca mobil begitu keluar yang punya bengkel udahlah ustaz yang penting sudah selfie bawa aja gratis dimana-mana gratis datang ke Medan ini pun begitu setiap masuk rumah makan gratis terus saya Medan ini cuma satu pertama tujuannya yang kedua tujuan saya bakso amat kalau saya tidak di hotel cari saja disitu ada itu dibakso amat disitu saya kalau makan bakso disitu ada lapis tiga disitu satu istri dua disini sudah siap stand by supaya gak minta-minta lagi berapa pak baksonya tiga loh bapak berdua iya tambah dua disamping jadi empat totalnya empat taruh sini hantam bakso disitu sudah lapis memang saya disitu begitu membayar sudah dibayar sampai membayar sudah sudah pergi malaikat yang bayar di mana-mana enak jadi ustaz ini gratis terus coba yang datang kalau Mokhtar ngawalin banpes 43 kepala sudah kena bangku itu abu jongos abu jahal inilah saya kira inilah syukur kita kepada Allah bahwa segala sesuatu dimudahkan dalam perjalanan hidup ini saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk melihat perjuangan dan pengalaman kami berdakwai bapak proses kami melukislam insya Allah ini ada buku kami biodata kami kebenaran islam menurut mantan pendeta ini sempat saya tidak bawa kemarin karena memang sudah kehabisan sekarang saya bawa bagi yang berminat silakan saja ambil di mobil saya silakan tapi bayar jangan yang terpikir gratis ada di mobil saya insya Allah nanti besok-besok kita jumpa lagi sepandung saya sudah penuh di jalan-jalan ini ternyata di medan ini semua ustaz-ustaz yang lurus semua datang di medan semua kami yang radikal ini datang di medan inilah ceramah orang ustaz radikal ya radikal tapi tujuannya akhirat yang tidak boleh adalah teror teroris radikal bertani radikal berkebun radikal jadi pegawai radikal jadi militer radikal jadi polisi untuk apa? tujuan dalam kinerja etos kerja di masa yang akan datang saya kira ini yang bisa saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangan kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya